Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Novi Amalia Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 15 tafsir mimpi buruk yang sering dialami manusia Sebelum lanjut videonya, untuk kamu yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel ini Semoga suka dengan konten yang saya berikan Terima kasih dan langsung aja ke pembahasannya Tafsir mimpi buruk yang sering dialami manusia Terkadang saat terbangun dari mimpi buruk, seseorang masih dapat merasakan perasaan yang tidak menyenangkan Mimpi buruk juga kerap dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik Seseorang yang mengalami mimpi buruk mungkin melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang menakutkan Hal-hal yang mengerikan juga mungkin dialami pada saat tidur sehingga membuat tidak nyaman dan tenang Di balik mimpi buruk tersebut juga memiliki Tafsir yang berbeda-beda Ada yang percaya bahwa tafsir mimpi buruk membawa pertanda kebaikan atau sebaliknya 15. Tafsir mimpi buruk yang sering dialami manusia Pertama, mimpi bencana alam Sebenarnya, mimpi ini hanyalah hasil dari endapan kecemasan dan ketegangan pikiran Ini bisa saja berhubungan dengan stres dan kecemasan dalam kehidupannya sehari-hari Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat stres yang berlebih terkait aktivitas, tanggung jawab pekerjaan, ataupun adanya beban, masalah hubungan sosial yang terjadi di kehidupan nyata 2. Mimpi bertemu orang meninggal Mimpi ini kerap dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melupakan orang yang dikasihi Secara emosional, seseorang tersebut masih berjuang untuk mengatasi rasa kehilangan tersebut Mimpi ini juga bisa dihubungkan dengan teror yang tidak diketahui dan kecemasan tentang penyakit pribadi Orang-orang yang sedang sakit parah biasanya kerap mengalami mimpi ini Karena kecemasan terhadap kesehatan yang berlebih 3. Mimpi terlambat Mimpi buruk ini sering dikaitkan dengan kecemasan pada sebuah kegagalan atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu sesuai harapan Orang-orang yang mengalami mimpi ini mungkin tidak menyadari jika mereka terlalu terobsesi dan mengalami tekanan pada hal tersebut 4. Mimpi mengalami banjir besar Mimpi mengalami banjir besar di depan rumah Ditafsirkan bahwa kamu akan mendapat rezeki Mimpi banjir besar ini dipercaya memiliki makna positif buat kehidupan Tafsir lain adalah pekerjaan yang kamu lakukan akan sukses sehingga kamu mendapatkan rezeki yang juga besar 5. Mimpi buruk melihat rumah terbakar Mimpi melihat rumah terbakar ditafsirkan bahwa kamu akan mengalami suatu kendala Namun, kendala yang kamu akan hadapi nantinya tidak akan terlalu lama Tafsir lainnya juga diartikan bahwa kamu akan bertemu dengan orang dalam keadaan marah yang tidak jelas penyebabnya 6. Mimpi tanpa busana Jika kamu pernah mengalami mimpi ini, mungkin harus segera introveksi diri Disebutkan jika gambaran mimpi tanpa busana ternyata menjadi cerminan emosi individu Hal ini termasuk kecemasan akan eksistensi diri dan masalah harga diri yang rendah Sementara, bertelanjang di muka umum dapat berhubungan dengan ketakutan terhadap penilaian orang lain Ketakutannya terhadap citra diri membuat tekanan dan kecemasan berlebih 7. Mimpi gigi copot Mimpi gigi patah copot atau lepas menjadi salah satu mimpi yang banyak mengkhawatirkan banyak orang Orang dulu mengartikan bahwa mimpi ini berhubungan dengan seseorang yang akan meninggal Akan tetapi, mimpi kehilangan gigi merupakan res representasi dari individu Yang penuh dengan kecemasan dan kekacauan batin tentang penilaian orang lain pada penampilan fisiknya 8. Mimpi buruk kecelakaan Mimpi jatuh, mimpi kecelakaan dan terluka Merupakan gejala akan seseorang yang sedang memikirkan kelemahan dirinya Kelemahan tersebut menjadikan mereka cemas bahwa mereka akan gagal atau terluka 9. Mimpi ditinggal pasangan Semalam kamu mimpi ditinggal pasangan Mimpi seperti ini ternyata bisa jadi merupakan gambaran sebenarnya mengenai hubungan seseorang Bisa jadi memang hal itu akan terjadi Dengan kata lain, mimpi menjadi insting seseorang Selain itu, juga merupakan tanda seseorang yang insecure dengan hubungan cintanya sendiri 10. Mimpi buruk terjatuh Mimpi ini sering disebut merupakan representasi dari kecemasan dalam kehidupan pribadi Hal ini disebabkan ketidakmampuan mengendalikan diri Kecemasan ini seringkali karena masalah uang, hubungan sosial, ataupun percintaan Bisa juga karena masalah karir Mimpi terjatuh juga dikaitkan dengan perasaan tidak dapat mengendalikan aspek tertentu Atau situasi di kehidupan mereka Mimpi ini sering terjadi pada orang-orang yang berada di posisi kekuasaan tertinggi Akan tetapi masih merasa tidak dapat mengontrol hal tertentu dari kehidupannya 11. Mimpi bertengkar atau dicurangi Ini adalah mimpi yang cukup sering dialami oleh seseorang Mimpi ini merepresentasikan apa yang ada di dalam perasaan dan bagaimana kamu cara menghadapi suatu masalah Kadang ada hal yang kamu pendam atau masalah yang belum tuntas Yang sebenarnya ingin diselesaikan meski dengan jalan bertengkar 12. Mimpi buruk rumah robo Tafsir mimpi ini dipercaya bahwa dalam waktu yang dekat Kamu akan mendapatkan sebuah permasalahan Jika kamu telah menikah, kehidupan rumah tanggamu akan mengalami masalah Mimpi rumah robo juga berkaitan dengan kesehatan dan keuangan Namun, jika dalam mimpi ini rumah yang robo hanya setengah bangunan Maka itu bisa menjadi sebuah pertanda lain Dalam waktu yang cukup dekat ini Segala permasalahan yang kamu hadapi akan segera berakhir dengan menemui jalan solusinya 13. Mimpi pindah rumah lebih jelek Menurut tafsir, mimpi pindah rumah ke yang lebih jelek bisa dikatakan sebuah pertanda buruk Tafsir mimpi ini menggambarkan ada sebuah kekhawatiran dan rasa takut dalam menjalani hidup 14. Mimpi menikah Tafsir mimpi ini sedikit mencemaskan Jika kamu mimpi menikah, maka kamu akan tertimpa sial Akan tetapi, jika kamu bermimpi orang lain menikah, maka orang tersebut yang akan sial Namun, mimpi menikah tak selamanya buruk Mimpi ini juga bisa menggambarkan suasana hati seseorang atau harapan mereka akan sesuatu 15. Mimpi dikejar-kejar Mimpi buruk yang satu ini menjadi mimpi yang paling umum Kamu akan merasa hau harus lari dari sesuatu Karena merasa terancap Entah itu dikejar hewan, makhluk aneh, ataupun orang jahat Semakin kita berlari, semakin lambat rasanya Jenis mimpi ini sering diartikan sebagai ketakutan sesuatu dalam hidup kalian Bisa jadi, karena kalian terlalu tertekan oleh seseorang baik Itu atasan di tempat bekerja, orang tua yang kasar, bahkan hubungan asmara yang tidak sehat Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Dan tak bosan-bosannya saya untuk mengajak teman-teman untuk bergabung dengan channel ini Dengan cara teman-teman klik tombol subscribe di bawah yang warna merah Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan komen Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!